MENGUJUKAN MENGUJUKAN Terungkap Alasan Dodi Sudrajat minta harta warisan Vanessa Angel dan Bibi dipisah Dibikin heboh soal pengakuan Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel yang ingin memisahkan harta warisan anaknya dengan menantunya, Bibi Ardiansa Seperti diketahui, ahli waris dari asuransi Vanessa sendiri Jatuh pada sang ayah Begitu juga ayah Bibi Paisal pun turut menjadi ahli waris putranya Rupanya, Dodi juga ingin memisahkan harta yang dimiliki oleh Vanessa dan Bibi Iya, penginan saya suratnya terpisah Jadi, ahli waris dari pihak Bibi memiliki surat tersendiri Vanessa memiliki suratnya tersendiri Ujar Dodi Sudrajat Pernyataan Dodi Sudrajat ini pun membuat banyak netizen kesal Mereka beranggapan kalau ayah Vanessa Angel ini ngotot ingin mengusahai harta peninggalan dari sang anak Enggak, nanti kedepannya bagaimana untuk harta bersama, sambungnya Dalam penjelasannya, Dodi menegaskan bahwa hubungan antara keluarga Vanessa Angel dengan Bibi terjalin baik Mengingat kedua belah pihak memutuskan untuk mengajukan hak asuh Gala Sky di pengadilan Terkait soal hak asuh Gala dan juga memisahkan harta masing-masing antara Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah Dodi pun mengatakan bahwa ia hanya menginginkan sebuah keadilan Jadi, kita untuk mengesahkan saja supaya ada keadilan di sini, jelasnya Selain hak asuh Gala Sky, pembagian harta warisan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah kini menjadi sorotan publik Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah diketahui mempunyai sejumlah bisnis dan harta bersama Belum diketahui harta warisan keduanya akan jatuh ke tangan siapa Hakim pengadilan agama Jakarta Barat, Dr. Andes Haji Sulaiman M.H. buka suara Menjawab soal hak Gala Sky terkait harta warisan kedua orang tuanya Menurut Sulaiman, bisa jadi harta warisan Bibi Ardiansah dan Vanessa Angel jatuh ke tangan putra semata wayangnya, yakni Gala Sky Bisa harta warisan jatuh ke tangan Gala Sky, kata Sulaiman Sulaiman berkata, orang tua Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah disebut sudah mengajukan pembagian soal harta warisan ini ke pengadilan Jadi, harta dari mereka berdua, kalau nggak salah, mereka juga mengajukan PAW atau penetapan ahli waris tuturnya Dikatakan Sulaiman, bisa jadi harta warisan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah jatuh ke tangan orang tua kedua belah pihak Mengingat Gala Sky masih balita Harta warisan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah perlu dikelola oleh kakek dan neneknya Ahli waris Vanessa Angel otomatiskan orang tua Vanessa Angel dan anaknya Kalau ahli waris dari Bibi Ardiansah berartikan orang tuanya dan anaknya, kata Sulaiman Beberapa waktu lalu, keluarga Bibi Ardiansah dikabarkan lebih dahulu mengajukan hak asuh Gala ke pengadilan Jakarta Barat Disusul dengan keluarga Vanessa Angel yang kemudian sama-sama mengajukan hak asuh Gala Sky ke pengadilan Jakarta Pusat Kabarnya hal ini menimbulkan dugaan perbuatan hak asuh Gala Sky Keluarga Vanessa Angel berkata, jika mereka dan keluarga Bibi Ardiansah akan merawat Gala Sky bersama Selain itu, Ustazah Lulung Humtazah turut menanggapi polemik perebutan hak asuh anak Mendiang Vanessa Angel, Gala Sky Ardiansah Dia menyinggung siapa yang lebih berhak mendapat hak perwalian dari sudut pandang fikih Islam Menurut Ustazah Lulung, jika anak tersebut yatim piatu sejak kecil Maka yang lebih berhak merawatnya adalah wali yang cakep dalam mengelola harta Kalau anak yatim piatu ini ada di bawah umur Maka yang mengasuh hartanya adalah orang yang berakal, beragama Kemudian dia memang orang dewasa, itu tadi Kemudian mengerti ujar Ustazah Lulung Sementara itu, dalam kasus Gala Ustazah Lulung menduga kedua belah pihak tergolong dalam wali yang mengerti Atau memiliki pemahaman soal mengelola harta anak yatim Oleh karena itu, jika harus menunduk siapa di antara kedua keluarga yang berhak mengasuh Gala Sky Jawabnya, menurut Ustazah Lulung adalah keluarga Vanessa Angel Pasalnya, dalam fikih hadanah atau mengasuh bab perceraian Pihak ibulah yang lebih berwenang mengasuh anak di bawah umur Hadanah ini adalah dalam bab perceraian atau dalam fikih Jadi kalau misalkan kita bercerai Berarti, ini anak Siapa yang mengasuh? Apakah bapaknya atau ibunya? Maka, kalau bicara perceraian Maka ibunya yang mengasuh Kalau di bawah umur Kata Ustazah Lulung Mumtaza Atas dasar syariat tersebut Maka menurut Ustazah Lulung Mumtaza Yang lebih berhak dalam mengasuh Gala Sky Adalah keluarga ibunya Gala ini memang kita anggap anak kesayangan kita semualah Kesayangan keluarga suami Kesayangan keluarga istri Jadi kalau kita mau saklek dalam kitab fikih Maka, harus mengurus adalah keluarga ibu Ucap Ustazah Lulung Jika neneknya nggak ada Maka bibinya atau tantenya dari keluarga si istri Jadi dari keluarga pihak ibu dulu Jadi kalau kasus haasuh Gala Sky ini Harus dari keluarga Vanessa dulu Sebenarnya, karena dia anak di bawah umur Tutur Ustazah Lulung Di lain sisi Adik baby Ardiansah, Puji Disebut-sebut Mengeksploitasi Gala Sky Usai kepergian sang kakak dan istrinya Vanessa Angel Fadli dan Puji selaku adik kandung baby Ardiansah pun memberikan penjelasan Terkait hal tersebut Fadli menyebutkan Sebelum kejadian kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan baby Ardiansah Puji dan dirinya memang sering mengunggah aktivitas Gala Sebelum kejadian pun, Uti atau Puji Sering banget ngepost Gala Kita semua sering ngepost Gala Tutur Fadli Menurut Puji Kali ini dirinya justru mengunggah aktivitas Gala Hanya sekali dua kali Tak sesering sebelumnya Beda halnya seperti dulu sebelum kejadian Puji sering membuat Instagram story tentang Gala Bahkan saya sekarang tuh kayak ngepostnya tuh sehari sekali Dua kali Dulu saya bisa sehari 10 story Gala doang Tutur Puji Pada saat kecelakaan mau terjadi Puji mengaku Banyak orang yang mengatakan Jika dirinya memanfaatkan Gala Untuk menaikkan followers Pas awal-awal kayak banyak yang bilang Manfaatin Gala dari follower ya Biar followernya naik ya Ujar Puji Namun hal ini dibantah keras oleh Puji Terkait keinginan follower yang bertambah Saya gak minta follower deh Sumpah Saya kalau bisa minta abangku balik aja Sama kakak Vanes Udah Ujar adik bibi Ardiansah Bagaimana? Menurut pendapat anda Sub indo by broth3rmax